selamat menikmati semangat kita ikuti berita penting malam hari ini ya ini dia sahabat-sahabat semua kenyataan penting dari istana untuk hentikan isu perkawaman dan juga agama ini dia apa yang saya ingin sampaikan ya seperti mana yang kita tahu sahabat-sahabat semua hari ini 30 hari bulan November 2022 ya Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung berkenan untuk berangkat ya menghadiri hari kedua ya hari ini sudah masuk hari kedua mesyarat masjid raja-raja yang ke-260 di istana negara hari ini ya mesyarat masjid raja-raja kali yang ke-260 itu telah dipengaruhkan oleh yang dipertuan besar negeri sembilan ya yaitu DYMM Tuanku Muris B. Ibni ya Almarhum Tuanku Munawir ya ini dia ya turut berangkat juga yang turut hadir dalam dalam mesyarat ini adalah Sultan Terengganu Raja Perlis Sultan Selangor Sultan Johor Sultan Perak Sultan Perak, Sultan Nasrin ya seperti mana kita tahu Sultan Kedah dan juga ya Sultan Kedah ya begitu juga dengan turut berangkat yang turut serta juga adalah Pemangku Raja Pang Tungku Makota Tungku Hasanal Ibrahim Alam Syah nah itu dia yang turut hadir yang juga bersama-sama di dalam mesyarat masjid raja-raja ini sahabat-sahabat semua dan juga turut hadir bersama adalah mesyarat dalam mesyarat ini adalah yang abad berharmat Datu Sri Anwar Ibrahim ya Datu Sri Anwar Ibrahim ya yang mana mesyarat ini telah diadakan hari kedua pada hari ini namun sahabat-sahabat semua perkara penting yang ingin saya sampaikan hari ini adalah mesyarat penting ya mesyarat penting daripada Sultan ya daripada Sultan daripada Negeri Sembilan ya Sultan Kalau Sata Silap dari Negeri Sembilan yang mempengarusikan mesyarat ini yang mempengarusikan mesyarat ini yaitu yang dipertuan besar Negeri Sembilan ya jadi ini adalah kenyataan ya ini adalah kenyataan daripada istana yang mahukan supaya mereka yang membuat hasutan mereka yang tidak henti-henti ya membuat provokasi berkaitan dengan hasutan di dalam perkawaman juga bangsa dan agama harus diberhentikan pada kadar yang segera ini ya mesyarat penting dan saya bersetuju ini adalah satu titah ya mesyarat penting daripada istana yang harus dipandang serius oleh politikus-politikus tidak kira daripada kerajaan khususnya pada pembangkang yang kini tidak henti-henti yang menabur fitnah kebencian agama perkawaman dan juga bangsa sahabat-sahabat semua jadi saya ingin membacakan kenyataan ini bersama supaya kita boleh mendengar apakah yang dinyatakan melalui ataupun kenyataan ini sahabat-sahabat semua ini dia Raja-Raja Melayu arah hentikan hasutan dan juga perkawaman dan juga agama hasutan perkawaman dan juga hasutan agama Maslis Raja-Raja hari ini ya Maslis Raja-Raja menggesa Kerajaan Baharu untuk menyemai semangat kebersamaan dalam kalangan rakyat Malaysia yang dipertuan besar negeri sembilan Tuan Ku Muris Tuan Ku Munawir bertitah sedemikian demikian selepas mempenguruskan Maslis Raja-Raja yang ke-260 hari ini ini antara gambar yang kelihatan di sana sahabat semua ya turut serta juga adalah Perdana Menteri katanya Beta berharap ya supaya tiada lagi pemimpin yang membangkitkan isu perkawaman atau agama dengan tujuan untuk menghasut masyarakat ya ini adalah satu penegasan di sana dan katanya lagi Beta turut menggesa agar Kerajaan Baharu menggunakan peluang yang ada sebaik-baiknya untuk memacu negara ke tahap yang lebih lebih baik lah tahap yang lebih titah baginda Maslis Raja-Raja Melayu mengadakan pertemuan selama 2 hari susulan pilihan raya umum yang ke-15 ya antara gambarnya dan semasa mengucapkan tahniah kepada penggubah undang-undang baru Tuan Kumuris ya bertitah Perdana Menteri dan Menteri Besar baru mempunyai tanggungjawab yang berat untuk dipikul dan juga tugas mereka mesti diselaraskan dengan prinsip Rukun Negara tambahnya lagi semangat dan nilai-nilai prinsip Rukun Negara hendaklah seharusnya menjadi amalan serta pegangan semua rakyat dan bukan sekadar tulisan dalam bahan bacaan ya sehubungan itu betah mencadangkan agar lafaz ikral Rukun Negara terus dilaksanakan daripada dari semasa ke semasa dalam majlis yang bersesuaian titah baginda lagi menjelaskan ini akan membuktikan kerajaan serius dalam menjadikan Rukun Negara sebagai asas dan panduan masyarakat ataupun rakyat Malaysia wow itu dia kenyataan terbaik ya daripada istana dalam masjid beswarat masjid raja-raja ini menggesa ya menggesa supaya rakyat supaya pemimpin supaya siapapun yang menjadi kerajaan maupun yang pembangkang mereka harus mengutamakan menyemai ya semangat perpaduan jangan lagi ada yang memainkan isu menghasut perkawaman bangsa dan agama karena saya percaya ya ini boleh menimbulkan ya ketidak ketentraman ya ketidak tentraman dalam negara kita khususnya dan dan yang lebih penting lagi adalah menyukarkan ya kerajaan baru ini kerajaan perpaduan ini yang dipimpin yang amat berhormat Dato Sri Anwar Ibrahim ya untuk untuk melaksanakan reformasi ya melaksanakan ataupun mencuba dalam cubaan mereka dalam dalam fokus mereka untuk membawa Malaysia ini kembali ya berada di dalam keadaan yang lebih baik ya keluar daripada masalah krisis ekonomi krisis makanan ya apalagi nilai uang yang menjunam ya hari ini kita boleh lihat selepas tertubu ya kerajaan perpaduan ini ya bersama dengan dan diketuai oleh ayah amat berhormat Dato Sri Anwar Ibrahim kita boleh melihat impak ya impak positif impak positif di dalam nilai ringgit yang semakin mengukuh dibandingkan nah dua tahun yang lalu yang gagal dilaksanakan oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini dan juga saham-saham semakin ya meningkat berbanding sebelum-sebelum ini dan dikatakan harga harga barang-barang keperluan utama di pasaran kian ya menurun dan ini adalah satu petunjuk ya positif yang yang ada pada kerajaan hari ini jadi apa yang kita harus lakukan bagi saya pandangan saya khususnya kepada pembangkang-pembangkang yang nampaknya sehingga hari ini ya tidak menghentikan cubaan mereka untuk menabur fitma menabur kebencian kepada kerajaan kepada Perdana Menteri kita hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim ya dari hari ke hari ya mereka memberikan berita-berita palsu menyiarkan berita fitna tuduhan yang melampau dan berbagai lagi sahabat-sahabat semua jadi perkara ini harus dihentikan seperti mana kenyataan daripada istana hari ini ya isu hasutan perkawaman isu hasutan agama harus diberhentikan dengan serta-merta jadi sahabat-sahabat semua hari ini kita mendengar satu kenyataan yang begitu penting ya daripada istana dan ini adalah satu satu isu ataupun perkara yang harus dipandang serius oleh pembangkang-pembangkang hari ini ya jangan ya pihak pihaknya sudah habis apa yang kita harus lakukan hari inilah berikan masah seluas-luasnya untuk kerajaan yang baru ini untuk ya menggembling tenaga membawa negara kita ke arah yang lebih baik daripada sebelum-sebelum ini karena yang menjadi mangsa ya apabila berlakunya furahara ketidakstabilan politik dan sebagainya adalah rakyat itu sendiri jadi sahabat-sahabat semua ya terima kasih dan saya mengucapkan juga terima kasih karena bersama-sama dengan orang yang nopo channel ya sentiasa memberikan dukungan sokongan kepada channel ini jadi sahabat-sahabat semua sekali lagi saya ucapkan selamat malam dan izinkan saya untuk mengundurkan diri ya jadi seperti biasa peribasa mengatakan takapun kangkap dua tahun keinginan dalam bahasa menulisnya tepuk dada tanya selera sekian saya ada pada orang nopo sehingga kita berjumpa lagi untuk info-info yang berikutnya dengan itu sekian bye-bye